Hingga saat ini, ketersediaan vaksin untuk pemulihan kesehatan secara nasional dirasa masih cukup aman. Pasalnya, Indonesia telah jauh-jauh mengamankan pasokan stok vaksin baik dari Sinovac maupun dari skema multilateral. Direktur utama PT. Bio Farma, Hanesti Bashir, menegaskan bahwa Indonesia telah siap dengan agenda pelaksanaan vaksinasi masal hingga akhir tahun. Kesiapan didasari oleh semakin banyaknya stok vaksin yang tiba di dalam negeri. Karena kompleksnya situasi kebutuhan vaksin COVID-19, hampir seluruh negara berbondong-bondong berburu pasokan vaksin COVID-19. Jumlah penduduk dunia saat ini pun tidak sebanding dengan pasokan vaksin COVID-19 yang tersedia. Ditambah lagi dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang mampu membeli vaksin COVID-19 tiga kali lipat dari tingkat populasinya. Miliar gitu kan, kalau kita anggap kali dua dosis satu orang berarti kebutuhan itu kan 12 sampai 14 miliar dosis per tahun. Kemampuan suplai dunia itu semua pabrik vaksin ini dikumpulkan itu hanya mungkin sekitar 6,5 sampai 7 miliar dosis. Jadi gapnya sangat-sangat lebar Pak ya. Artinya akan terjadi perubutan suplai. Dimana negara-negara besar, negara-negara kaya seperti Amerika, mereka itu dengan kekuatan... ...kekuatan...